Jadi setiap malam itu saya was-was, perasaan mau dibacok lah gitu. Karena pagi malam-malam itu ada orang serai-serai pakai batuasa. Barangnya itu tajam ke tok, tok, tok. Itu saya dengar itu dari mau maghrib sampai dapat Isyah, sampai jam 10 itu saya belum bisa tidur. Mereka memang mau ke sini itu tantangannya ada ular yang menunggu mereka. Jadi mereka harus matikan lampu, ularnya itu kan udah nggak lihat lagi. Jadi mereka khawatir ularnya udah di sepeda motor gitu. Walaupun jaraknya sekitar 10 meter. Pernah saya ikuti juga ada jamaah yang aktif sholat maghrib juga. Saya ikuti. Rupanya mereka memang melewati sungai yang apabila itu airnya besar, dianyut gitu. Saya berpikir juga, oh ini ibu ini insya Allah syahid juga ini. Intinya jalankan semuanya karena Allah, Allah akan kasih jalan kan bisa. Jangan lupa.